Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Blokyugensi, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tentunya nyalain belnya Agar kalian mendapat notifikasi secara gratis Selamat menonton Hai bunda-bunda semua Selamat datang lagi di channel aku Nah, kali ini Aku mau ajak bunda-bunda semua ke Naiso Jadi Naiso itu Tempat perabotan yang kece-kece Banget, warnanya kekinian Banget, pastel-pastel gitu Kualitasnya oke dan tentunya Harganya murah-murah banget Oke, langsung aja kita masuk aja ke dalam ya Sebelumnya Aku mau ngucapin terima kasih banyak Bagi teman-teman semua yang sudah mengklik video ini Dan jangan lupa like, komen, subscribe Serta share ke semua media sosial kalian ya Nah, di sebelah kiri pintu tadi Kita sudah dijajakan oleh Keranjang-keranjang yang bagus banget Harganya mulai dari Rp14.000 aja Sampai Rp50.000an Ini bahannya terbuat dari plastik ya bun Tapi plastiknya bukan yang biasa Plastiknya yang bagus Disini juga ada mainan anak-anak Mohon maaf ya bun Iklan sebentar Kita sudah disajikan bucing ini Oke, kita lanjut aja Ini untuk keranjang sampahnya Mulai dari Rp27.000an Sampai Rp67.000an Nah, ini keranjang sampahnya Kece-kece banget Warnanya juga Ini pastel Dan ini warna yang lagi kekinian banget ya bun Nah, aku mau coba buka yang Rp27.000an Ternyata bahannya juga lumayan oke Tapi untuk tempat sampah Kayaknya aku gak butuh-butuh banget Karena masih ada tempat sampah yang lama Oke, kita lanjut ke rak yang sampingnya Ini ada bunga-bunga Bunganya bagus-bagus banget Dan warnanya juga ini Keren-keren banget menurut aku Aku gagal fokus banget sama yang pink ini Yang harganya Rp33.000an Dan potnya itu juga lumayan bagus ya bun Itu kayak keramik-keramik gitu Mungkin dia terbuat dari Melamin kayaknya ya bun Itu kece banget Dan ini harganya murah-murah Menurut aku Ada yang Rp25.000an Ada yang Rp33.000an Mama kalau diajakin ke tempat kayak gini Pastinya pengen semua Pengen diborong semua Tapi aku menahan keinginan ini Karena yang kita inginkan itu Belum tentu yang kita butuhkan Kayak kotak sampah kecil ini Kita kayaknya gak butuh-butuh banget Karena kita gak punya meja rias Meskipun dia itu sangat menggoda Dan bener-bener murah banget Jadi ya udahlah kita skip aja Oke, untuk yang sebelah sini Ada sendal-sendal Ini murah-murah juga Dan sebelah sini ada hangar Hangarnya itu ada yang warna pink Kesukaan aku banget Ada yang Nah, aku mau mutusin Beli satu yang ini Harganya Rp9.000an Nah, ini juga ada jepit baju ya Ini harganya Rp12.000an Warnanya juga bagus banget Tapi aku gak beli Karena masih punya jepit baju yang Rp5.000an Di rumah Oke, gak apa-apa Kita lanjut ke Sikat baju ini Sikat baju ini Rp9.000an Aku mau mutuskan ambil satu yang warna pink Nah, untuk ini Ini karena aku gak butuh-butuh banget Meskipun kece badai Tapi ya sudahlah kita skip aja Nah, ini tempatnya Gelas-gelas atau cangkir-cangkir Ini bahannya bagus Tebal Ini melamin Harganya cuma Rp16.000an Ini yang ada tangkainya Kemudian di sampingnya itu Yang gak ada tangkainya Itu harganya Rp9.500an aja Tapi aku gak ambil Karena aku gak butuh Dan ini pompa air Rp29.500an Untuk material Semua perabotan yang ada di Naiso ini Varian ya bun Jadi ada yang bagus Ada juga yang standar Sesuai dengan harga Dan tentunya harga membawa kualitas ya bun Disini juga ada pisau Dan kawan-kawannya Mulai harga Rp13.000an Sampai Rp24.000an aja Kemudian di bawahnya ada Alat pencuci piring Aku akan pilih Perabot yang aku butuhkan aja Meskipun semua perabotan disini Bener-bener menggoda Tapi aku akan coba hati-hati Milih bener-bener Yang aku butuhkan untuk saat ini Nah kita ke sana Nah kita kesini Nah disini ada Tempat nasi atau bekal Kemudian ini harganya Cuman Rp17.000 Dari harga Rp17.000 Sampai Rp50.000an aja Kemudian disini ada centong nasi Yang ada Yang otomatis gitu Harganya Rp5.500 Sport ini Sport suamiku Biasanya Karena dia tuh suka banget Berguru botol minum Nah ini Aku rencana mau beli Yang warna hijau Yang harganya Rp37.000 itu Karena lumayan besar Jadi cukup Untuk suamiku Bawa Main badminton gitu Sedangkan di bagian sini Ada keranjang pencuci sayur Bentuknya itu Macam-macam ya bun Ada yang bulat Ada juga yang kotak Dan warnanya juga Keren-keren banget Disini juga ada tempat bumbu Mulai dari yang kecil Sampai yang besar Ada juga yang kotak Ada juga yang bulat Ini kayaknya aku mau beli Yang bulat aja Yang bawah itu Yang kalau gak salah Harganya Rp39.000 Aku mau beli untuk dikontrakan Karena aku itu cuman punya Satu tempat bumbu Maksudnya satu set tempat bumbu Ini aku udah pegang-pegang Tempat pencuci sayurnya Harganya Rp29.500 Kata suami ambil aja Cuman kayaknya aku nanti dulu Mau ambil yang lain aja Karena ini menurut aku Harganya lumayan mahal Aku mau ambil yang Belasan ribu aja Ini juga ada yang bulat Sesuai dengan material ya bun Harganya Rp20.000 Itu juga materialnya lain Dengan harga yang Belasan ribu aja Setelah aku keliling-keliling Dan menjelajahi semua spot ini Penasaran kan apa aja yang aku beli Nantikan nanti ya di akhir video Namanya juga emak-emak Kalau diajak ke tempat kinian Pengennya keliling-keliling dulu Muter-muter semua sudut Dan menjelajahi semua yang ada disini Dan akhirnya nanti ujung-ujungnya Cuman beli beberapa aja Kayak aku hari ini Aku juga cuman beli beberapa aja Untuk kebutuhan Karena kalau mau beli semuanya Yang aku pengen Aduh kayaknya uangnya juga gak ada ya bun Jadi mohon bersabar Untuk yang menonton Aku akan ajak teman-teman semua Untuk cuci-cuci mata disini aja dulu Semoga enjoy ya Nonton videonya Pokoknya disini Aku mau lihat botol-botol minum Karena aku mau beli Tapi aku mau lihat dulu Yang mana yang bener-bener aku pengen Ini bahannya juga plastik Tapi plastiknya yang bagus Tapi warna pink Kalau warna pink itu Gak bisa dipakai suamiku ya Karena gak mungkin suamiku Aku suruh bawa warna pink Nah ini juga mangkoknya Harganya Rp18.000 Itu Rp18.000 Dapatnya Rp8.000 ya Dan ini juga ada piring Ada mangkok Ini bahannya ada yang plastik yang biasa Ada juga yang melamin Yang Rp13.000 ini juga bagus Untuk mangkok yang berwarna hitam ini Warnanya tuh cantik banget Estetik kayak gitu Cuman kayaknya aku lagi gak butuh Walaupun ini warnanya bagus Dan harganya juga murah banget Mulai dari Rp10.000 Sampai Rp30.000 aja Tapi kayaknya aku belum butuh-butuh banget Masih ada mangkok yang lama Jadi aku skip aja untuk mangkok Nah ini disampingnya Ada panci-panci kayak gitu Tapi ini harganya juga gak mahal-mahal amat Cuman Rp65.000 aja Pas aku pegang itu Ternyata bahannya lumayan titis Sesuai dengan harga ya Tapi kalau yang bawah ini lumayan tebal Harganya lebih mahal dari yang tadi Nah untuk ini juga ada keranjang-keranjang Ini keranjangnya lucu-lucu banget Aku pengen beli keranjang Untuk tempat sabun-sabun aku Maksudnya sepat sabun yang ada di kontrakan Kalau belum dipakai kan kita simpan aja dulu Di keranjang-keranjang gitu Dan pengennya untuk tempat spatula Cuman aku belum nemuin yang untuk tempat spatula Karena ini kekecilan Jadi aku skip aja dulu Nah disebelah sini ada juga aksesoris Kayak kacamata, topi, dan lain-lain Pokoknya disini aksesorisnya lengkap banget Mulai dari untuk anak kecil sampai untuk orang dewasa Nah ini suamiku mau coba-coba Dia mau pakai Oke suamiku itu selalu ada tingkah lucu ya Kalau misalkan kita kemana-mana Pasti ada just tingkah lucu Oke kita skip aja Tadi ada kacamata yang jatuh Jadi kita taruh aja Nah sebelah sini juga masih ada keranjang-keranjang sabun dan lain-lain Nah ini ada meja belajar Untuk anak TK dan SD Kayaknya cocok banget Ini warnanya juga gemes Dan itu sampingnya ada tempat pensil dan lain-lain Nah disebelah sini ada paper bag Jadi kalau untuk teman-teman yang mau ngado ke teman yang ulang tahun Atau teman yang menikah Bisa aja beli barang disini Dan langsung beli paper bag disini Dan gak usah repot-repot bungkus kado ya Nah ini ada jam juga Jamnya juga estetik banget Dan ini warnanya gemes-gemes Benernya aku pengen banget yang warna pink itu Cuman untuk budget jam itu belum ada untuk bulan ini Jadi kita lewatin aja dulu ya Nah untuk bunuh-bunuh yang mau nyari tempat snack Tempat wapur atau tempat cemilan Ini juga banyak banget pilihannya Warnanya juga bagus-bagus banget Ada yang estetik juga Kemudian ini harganya standar Gak mahal-mahal banget Sesuai dengan bahan atau kualitasnya ya bun Nah bun aku gemes banget sama toples ini Aku kira ini bahannya itu terbuat dari kaca Dan tutupnya itu terbuat dari kayu Dan ternyata ini adalah terbuat dari plastik Dan itu kualitasnya bagus banget Harganya juga cuman Rp23.000 Penasaran apa aja yang aku beli disini Dan berapa harganya Nanti kita lanjut lagi videonya Setelah sampai di kontrakan Ini sekarang aku mau bayar dulu Setelah sampai kontrakan Ternyata struknya itu hilang Jadi aku akan sebutin yang aku ingat aja Kalau gak salah ini aku beli botol minum Harganya Rp36.000 Dan itu lumayan besar Kemudian aku beli toples untuk snack Beli dua warnanya pink Karena aku tuh emang sukanya warna pink Aku beli dua aja Ini harganya Rp22.000 Kalau gak salah Tapi mohon maaf Kalau misalkan aku salah ya bun Karena struknya itu bener-bener hilang Dan gak tau kemana Oke lanjut lagi Ini keranjang untuk pencuci sayur Harganya cuman Rp11.000 aja Ini bagus banget Warnanya juga aku suka Warna pink kayak gini Pink pastel Aku juga beli sikat baju Kalau gak salah harganya Rp8.000 atau Rp9.000 Ini sikatnya lembut banget Beda banget sama yang Rp5.000an yang aku punya Yang aku punya udah rusak Nah ini aku beli Cantolan gitu Bisa untuk di dalam lemari Untuk cantolan masker Bisa juga untuk spatula atau wajan ya Kemudian aku beli tempat bumbu Harganya Rp33.000 Ini satu set gitu Udah ada sendok kecilnya Ini warnanya lucu banget Gemes Aku suka Ini aku beli spon mandi Kalau gak salah harganya sekitar Rp9.000 aja Ini warnanya pink Warna favoritku banget Ini juga lembut Dan enak banget Untuk dipake Gak mudah rontok ya Gak mudah lepas talinya Dan ini aku beli keranjang Dan ini aku beli keranjang Warnanya pink pastel Aku suka banget warna ini Ini gak nyampe Rp10.000 Aku beli untuk tempat mie instan Dan kawan-kawan Aku beli dua keranjang Yang satunya warna coklat Ini bagus banget Gemes Nah ini dia keranjang yang coklat Yang aku bilang tadi Ini keranjangnya lebih besar Dan Ini juga Materialnya lebih bagus Menurutku Ini bisa aku Untuk simpan Minyak dan kawan-kawannya Atau tempat bumbu Nah ini dia semua belanjaan aku tadi Ini totalnya gak sampai Rp200.000 ya bun Ini yang bener-bener aku butuhkan Dan yang aku perlukan Jadi tips aja untuk bunda-bunda semua Kalau belanja Jangan sampai hilaf ya bun Karena yang kita inginkan itu Belum tentu yang kita butuhkan Usahakan ambil aja Barang-barang yang kita butuhkan Atau belanjaan yang kita butuhkan aja ya bun Cukup sekian video dari aku Sampai jumpa di lain waktu Dan mohon maaf apabila ada kesalahan Di dalam video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh